Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Apita Pipiana Dari kelompok kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka Disini saya akan memperkenalkan kelompok saya Just keep on watching Terima kasih telah menonton Mau tau awal perkembangan agama islam di desa kami? Yuk simak video berikut ini Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman Yang berarti tunduk matur dan selamat Islam berarti kepasrahan atau kemenu kental kepada Allah SWT Sedangkan menurut istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia ini Islam dianut hampir 2 miliar cipta di dunia kesehatan Menjadi antara kesehatan di dunia setelah kesehatan Indonesia menjadi yukera dengan cuyat musuh yang terlalu di dunia Dapat menunjukkan cuyat musuh yang terlalu di dunia Menjadi 200 kesehatan di dunia Perjuangan Rasulullah SAW Dalam mengembangkan agama islam sampai di Indonesia Hingga ke berbagai pulau dan salah satunya yaitu Jawa Barat Islam di Jawa Barat berawal dibawa oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon Lalu agama islam juga dikembangkan di daerah kota Cirebon Oleh putra Syekh Syarif Hidayatullah yang bernama Syekh Maulana Hasanuddin Pada saat penjajahan Banten Turunan Syekh Hasanuddin dikejar-kejar oleh Belanda Akhirnya untuk menghindari dan menyelamatkan para putra Syekh Hasanuddin Dipindahkan ke daerah Majalengka Majalengka Sebuah nama kota di mana kami dilahirkan dan belajar tentang agama islam Majalengka adalah kota angin Dengan seribu sejarah di dalamnya membuat kami bangga akan hidup di kota Majalengka ini Salah satu sejarahnya, ketika pangeran Muhammad diutus dari kerajaan Cirebon Untuk mencari buah mati Selain itu, pangeran Muhammad di sebuah-sebuah menyebutkan agama islam Kepada ilmu sisi nama, yaitu ilmu sisi nama Selanjutnya, para putra Syekh Hasanuddin yang menyebarkan agama islam Yang pertama bernama Pangeran Suramanggala Atau bisa disebut juga Kibagus Bunyamin atau Kibagus Kukacur Beliau mengembangkan agama di desa Kaunggirang dan sekitarnya Pangeran Suramanggala juga mempunyai putra turunan Yang sama-sama menyebarkan agama di daerah masing-masing Yang termasuk putranya yaitu Mbah Tubagus Soleh Yang ada di kampung pesantren desa Kertabesuddin Lalu Mbah Tubagus Soleh juga mempunyai putra turunan Yang sama-sama mengembangkan agamanya di daerah masing-masing Yang termasuk juga Mbah Juhuli mempunyai putra yang bernama Kiyai Abdul Wasid Yang mendirikan sebuah pandok pesantren dengan Pakul Huda Desa Benjaran, Kecamatan Maja, Kemupaten Majaling Lalu putra Syekh Hasanuddin yang kedua bernama Pangeran Suralaya Atau Kibagus Nur Salim Beliau menyebarkan agama islam di desa Raja Galuh dan sekitarnya Itulah sekilas perkembangan agama islam yang ada di desa Banjaran Yang sekarang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Bang Baul Huda Desa Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalingka, Provinsi Jawa Barat Dengan luas wilayah 250.034 hektare per meter persegi Yang berada di dataran merah terdiri dari dua dusun Yaitu Dusun Hergarmana dan Dusun Suka Asi Desa Banjaran memiliki potensi alam yang berlimpahan Ditambah terhampar bentangan keindahan alam Nusantara Awan yang berarahan seiringan arah mata angin Terukir dalam ramah potongan surga Cakrawala Dan dilengkapi UKM yang terproduktik di desa Banjaran Yang didukung oleh pemerintahan setempat Pemahaman akan pentingnya kesehatan dan pendidikan Untuk membajukan perekonom Bisa disimpulkan Masuknya Islam ke Indonesia Merupakan orang mata besar Yang berberikan kepada orang-orang Indonesia Berbagai pulau dan daerah Islam bisa masuk menurut satu per satu Maka disitu bisa mencetuskan tindak-tindak sejarah Masuknya Islam ke Indonesia di berbagai daerah Salah satunya Di desa Banjaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Maja Maka jas merah Jangan sekali-sekali merupakan sejarah Sejarah bukan seni berhostalia Tapi sejarah bahkan itu Ataupun pelajaran Bukan bisa kita tarik ke masa sekarang Untuk kita mempersiapkan masa depannya Bahkan itu Indonesia penuh sejarah Masa ulum berhubungan Sekian Yang dapat Rompok kami sampaikan Orang lebihnya Mohon maaf Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh